Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Bagaimana penjagaan pengendalian infeksi dilakukan di masyarakat adalah dengan memakai masker kain jika tidak bisa menghindari physical distancing Himbauan dari Kementerian Republik Indonesia menghimbau seluruh masyarakat umum yang keluar dari rumah wajib memakai masker dan menjaga jarak lebih dari 1 meter Jadi WHO dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tidak mewajibkan menggunakan face shield di tempat umum atau di komunitas karena berisiko menyebabkan kontaminasi silam dari face shield dan yang dipakai ke tubuh kita sendiri maupun ke orang lain dan sekitar Nah untuk pertanyaan yang kedua bagaimana sih penggunaan face shield untuk bayi dan galita yang terkadang sulit atau bayi tidak merasa nyaman saat menggunakan masker Pada tanggal 20 Mei 2020 CDC menyatakan jika menjaga jarak tidak memungkinkan ibu memakai masker dan selalu melakukan kebersihan tangan Dan jika tidak ada kebutuhan melakukan bonding terhadap bayinya ibu menjaga jarak di atas 2 meter dari bayinya Nah untuk pertanyaan yang ketiga ibu, apakah dia memasker kain atau face shield dalam menangkap droplet dan virus? Nah ini pertanyaan yang keempat, jadi sebaiknya apa saja sih yang lebih efektif untuk digunakan membentuk serantai penyumbaran tes? Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyatakan memakai masker jika keluar rumah Menjaga jarak lebih dari 1 meter dan selalu melakukan kebersihan tangan Nah, udah dengar kamu penjelasan semua dari alihnya, semoga bermanfaat ya Baik semua sehat, jangan lupa jaga kesehatan dan ikuti protokol kesehatan Agar kita dan keluarga terhindar dari penurunan konflik naik Terima kasih telah menonton!